Pendekar Pedang Sakti Jilid 1. Pada saat ini adalah musim semi. Di luar kota Kun Beng, di gunung Ngkau Hoasan, salju melayang turun sangat tebalnya, sehingga keadaan di sekelilingnya putih bagaikan ditabur oleh batu giyok dan di sana pohon buwe tumbuh dengan suburnya. Di kejauhan tampak puncak gunung itu menjulang tinggi, seakan hendak sambung menyambung dengan awan. Pohon buwe yang sangat tinggi banyak terdapat tumbuh di situ dengan sangat rapatnya. Puncaknya yang tinggi itu menjulang ke langit seperti ingin menjangkau wawan putih yang melayang-layang di atasnya. Pohon itu di antaranya sudah mencapai usia ratusan tahun dan kerasnya seperti besi. Karena banyaknya pohon buwe ini menyebabkan sinar matahari tidak dapat menembus secara langsung ke bumi, sehingga di sana-sini tampak keadaan sangat gelap. Pohon buwe yang bertumbuhan di tempat yang sangat indah pemandangannya itu berbau amat harum semerbaktat kala ditiup angin sepoi basah. Tiba dari tempat yang jauh sekali, di antara pohon buwe itu terdengar suara laanapas, tak lama kemudian muncul keluar seorang pemuda berpakaian seperti anak sekolah, datangnya entah dari mana. Dengan tenang ia berjalan mengelilingi gunung yang penuh diliputi salju yang berwarna putih itu. Jalan yang telah dilaluinya tiada membekas jejak kakinya kemudian ia berhenti di bawah sepohon buwe sambil berpangku tangan. Dengan penuh perhatian dia memandang pada sekuntum bunga buwe yang sedang mekar. Bajunya yang berwarna putih itu tampak berkibar ditiup angin yang berdesir itu. Barang siapa yang melihatnya akan menduga orang itu dewa yang baru saja turun dari kahyangan. Pada saat itu dari jurusan lain di tempat yang jauh sekali, terdengar suara percakapan orang yang terbawa oleh desiran angin. Suara itu kedengarannya perlahan sekali. Muka pemuda yang berhenti di muka pohon buwe itu berubah, mulutnya tersenyum mengejek. Dalam waktu yang amat pendek dari jauh kelihatan beberapa sosok bayangan yang samar mendatangi ke tempat di mana pemuda itu berada. Dalam waktu beberapa detik saja mereka sudah sampai di tempat yang tidak jauh dari pemuda itu berdiri. Kedatangan orang itu, yang begitu cepat sekali sungguh mengejutkan bagi kebanyakan orang, tapi pemuda itu melihat mereka, hanya tersenyum saja. Di balik senyum pemuda itu terbayang wajah asam seakan ia tak senang atas kedatangan orang itu. Bayangan orang itu tampak berputar di sekeliling puncak gunung itu, kemudian barulah secara langsung menuju ke tempat pemuda itu. Dengan suara perlahan pemuda itu berkata pada dirinya sendiri, mengapa yang datang hanya empat orang? Apakah barang kali-kali ini aku akan dikecewakannya lagi? Ketika keempat orang itu tiba di hadapannya dalam diarak beberapa puluh tombak, mereka lalu menahan langkah mereka. Salah seorang yang mukanya merah dengan tubuh yang tinggi besar adalah seorang Tojin, kurang lebih sama dengan pendeta, setelah tertawa nyaring sekali kemudian berkata, Chuan sungguh seorang yang dapat memegang janji, hanya disayangkan bahwa titik kedatangan kami terlambat sedikit. Suara yang menggeledek itu berkumandang di pegunungan itu, lalu mengema dengan suara ung, ung, ung. Pemuda itu hanya mengeluarkan suara HMMM saja. Dengan menggunakan matanya yang tajam ia lalu memandang sebentar keempat orang itu. Pandangannya itu terhenti pada seorang yang berbadan kurus, dan di antara keempat orang itu dialah kelihatan paling tua umurnya. Orang tua itu memakai baju yang terbuat dari sutera, sedangkan di punggungnya tampak tergantung sebilah pedang yang panjang. Dahinya lebar, sedangkan matanya tajam seperti mata burung ngelang, dan barang siapa yang memandang orang tua itu pasti akan merasa juri sekali. Walaupun muka mereka tampak tersenyum simpul, tapi nyata senyuman mereka dibuat belaka dan tidak wajar kelihatannya. Namun hal demikian tidak dapat menutupi perasaan yang terkandung di dalam hati mereka, yaitu perasaan takut dan khawatir. Sikap demikian tampak jelas pada salah satu dari keempat orang itu yang paling muda. Ia tampak sedikit gemetar, sedangkan mukanya yang tampan itu menunjukkan perasaan keputusasaan yang dalam. Bayangan muka mereka itu tidak dapat mengelabdobi mata pemuda yang seperti anak sekolah dengan mukanya yang selalu masam itu. Sinar matanya berkilat memandang keempat orang itu, kemudian dengan suara yang nyaring dan lantang dia berkata, Bagus, bagus, di antara kelima Chiang Bun Jin, ahli waris, dari Burin, Rimba Persilatan, sekarang sudah sampai tiga orang, hal itu membuat aku Wee San Bin merasa girang sekali, tetapi, di saat itu mukanya berubah dan dari sinar matanya membayangkan tegas sekali nafsu membunuh. Kemudian dengan tertawa dingin dia berkata, Kun Lun Pei Lengkong Poh Yee Tu Teng dan Tiam Cong Pei Chiang Bun Jin Ha Uye Hang Kiam Chia Seng, mengapa sampai saat ini belum muncul juga, apakah barangkali sengaja mereka tidak memandang sebelah mata pada ku orang Shibu Wee. Tojin yang bermuka merah itu adalah ketua dari lima partai terbesar. Dia adalah Chiang Bun Jin dari partai Bu Pong, yaitu Cek Yang Tu Tiang dan waktu dia mendengar kata pemuda ini dengan tertawa ia membalasnya. Mendengar nama Tuan yang begitu terkenal, siapa bilang mereka tidak berani datang, hanya situa itu lalu. Melanjutkan perkataan kawannya sambil tertawa sinis. Hanya ada seorang yang berkepandayan sepuluh kali lipat tingginya dari kepandayan Kau Wee San Bin telah mengundangnya. Mata Wee San Bin terbelalak mendengar jawaban ini, kemudian dengan pandangannya yang tajam ia menatap muka situa kurus itu sambil berkata, Orang itu siapa namanya? Aku orang Shibu Wee ingin berkenalan dengannya. Orang kurus itu tersenyum, kemudian menyahut, jika kau hisa menjumpai orang itu, aku ligu adalah orang yang pertama kali merasa bergirang. Muka Wee San Bin berubah lalu bertanya, apa maksudmu? Cek yang Tojin melanjutkan katanya, Chuan jangan lekas naik darah, Hau Ye Hang Kiam Chia Tai Hiap bersama Leng Kong Pou Hieu Teng Tai Hiap beberapa bulan yang lalu sudah pergi saling susul menyusul sekalipun mereka tidak dapat menepati janji untuk membalas dendam yang telah dijanjikannya tiga tahun yang lalu dengan Tuan, Barulah, perkataannya sampai di situ saja, lalu dengan menggunakan jarinya dia menunjuk pada pemuda ganteng di sampingnya sambil berkata, Dia adalah murid tingkat ketujuh dari partai Tiam Chong Pai, dan keturunan Hau Ye Hang Kiam Chia Tai Hiap, bernama Lok Eng Kiam Chia Tiang Heng. Hari ini dia datang mewakili ayahnya untuk memenuhi janjinya. Wee San Bin lalu mengeluarkan suara ejekan dan dengan matanya yang tajam dia memandang ligok yang tengah tertawa dingin itu, kemudian pandangannya dialihkan kepada Tia Tiang Heng sambil berkata, Saudara Tia gagah sekali, tidak seperti kebanyakan orang. Karena saudara sudah ada di sini, hal itu mengembirakan saya sekali. Mengenai urusan yang dulu itu, baiklah kita selesaikan dengan baik, jika Tia Heng, saudara Tia, tidak mempunyai sangkut paut yang penting, lebih baik kau jangan turut campur dalam urusan ini. Dalam waktu yang pendek itu, apa yang terkandung dalam hati Tia Tiang Heng terasa olehnya sangat kacau. Memang benar perkataan Wee San Bin ini, karena apa yang diucapkannya itu justru bertepatan dengan jalan pikirannya sendiri, karena dia dilahirkan dan dibesarkan dalam kalangan dunia Kang O, apalagi sekarang ini dia sudah menjadi ahli waris dari satu partai, dengan sendirinya urusan bertambah banyak pula. Sekalipun urusan itu sulit dia harus berusaha sendiri menyelesaikannya, demi nama baik partai Tiam Chong, dan demi kedudukannya sendiri dalam dunia Kang O, dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menekan perasaannya sendiri, supaya jangan sampai terlihat oleh lawannya. Dia memandang jauh ke depan, sambil berkata, perkataan Tuan itu dapat diterima oleh akal kita, tapi seorang ksatria tidak akan pernah menarik janjinya. Ayahku pernah berjanji pada Tuan dan akulah yang menerima perintah untuk menepati janjinya, jika aku kalah, menang, hidup ataupun mati, hal itu ada yah di luar kuasa kita manusia untuk dapat menentukannya. Sambil tersenyum Wee San Bin memanggutkan kepalanya dan dalam hatinya, ia memuji keberanian pemuda itu, lalu ia berkata, tiap orang mempunyai citanya sendiri dan siapapun tidak dapat menghalang-halanginya. Jika Chia Heng berkemauan demikian, aku orang Shibwe akan mengaguminya. Selesai perkataan itu diucapkannya, bayangan mukanya berubah menjadi dingin dan sungguh. Lalu ia membalikan mukanya memandang pada Cek Yang Tojin dan kawan sambil berkata, Tiga tahun yang lalu, kalian dari lima partai pernah mengadakan pertemuan di atas Gunung Taisan, dengan mengundang sahabatmu yang segolongan dan sama menuju ke Gunung Taisan untuk memperebutkan nama ahli pedang, bukan? Sehabis mengucapkan perkataannya itu dia menengadahkan kepalanya, lalu ketawa keras. Begitu keras sekali sampai bunga Wee gugur berhamburan di atas salju. Kemudian dengan suara yang tajam dia berkata, Seperti aku sendiri yang mendapat julukan Cip Biao Sin Kun, bagaimana aku ikut campur segala urusan tetek bengek itu dengan kalian. Sekalipun kalian suka akan hal itu, aku rela membiarkan kalian berusaha untuk merebut sebutan siapa yang paling ahli dalam menggunakan pedang di seluruh dunia ini, hal mana tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Akan tetapi apa yang aku tidak duga semula ialah sejak kalian mendapat kedudukan sebagai pemimpin dari partai kalian, kalian telah melakukan segala perbuatan yang tidak patut serta menyeleweng sekali. Ini terbukti dengan bersatunya kalian berlima pada perjanjian tersebut. Beberapa waktu yang lalu kalian sampai melukai kawan kutan Kiam Toan Hung Gou Chiao Win di salah satu tempat air terjun. Punda Kli Gou Chiao Win sedikit bergerak dan dia melangkah maju ke hadapan Bue San Bin, lalu sambil berkata, sebaiknya jangan terlampau besar bacotmu. Apa yang dialami oleh Gou Chiao Win adalah kemauannya sendiri. Bagaimana itu? Bisa disesalkan orang lain. Hari ini aku dan kawanku dari tempat yang jauh sekali datang kemari, dengan maksud yang sudah lama terkandung di kalbu kami, yaitu ingin menyaksikan sendiri kepandayan dari Cip Biao Sin Kun. Bagaimana lihainya? Boleh kau keluarkan saja segala kepandayanmu itu, kami pasti bisa melayaninya satu per satu. Hanya dikhawatirkan bahwa kalian masih belum mempunyai cukup tingkat untuk menyaksikan kepandayanku yang tujuh itu, menyahut Bue San Bin. Cek Yang Tojin yang mendengar perkataan Bue San Bin menyindir mereka, lalu berkata, hal itu memang wajar, Cip Biao Sin Kun dengan kepandayanya yang tujuh itu ialah sebagai ahli, pedang, tenaga dalam, tenaga kepalan, syair, pengetahuan, menggambar dan mebedakan sesuatu adalah kepandayan yang sangat istimewa sekali dalam dunia ini, seperti aku seorang yang tidak begitu paham dan ahli dalam ilmu silat, bagaimana dapat dibandingkan dengan kepandayan kau yang bunbus yang coan, ahli dalam ilmu silat dan surat. Liguk dari samping turut tertawa dingin dan menyambung, apalagi kepandayanmu yang terakhir itu, kami berhasrat sekali ingin menyaksikannya. Sambil gelak tertawa lalu Cek Yang Tojin berkata, omongan Li Tai Hiap ini tepat sekali, kepandayan kau ini kami beberapa gelintir kaum tua sekali tidak dapat menandinginya. Maka hari ini aku bersama Kamsin Li Tai Hiap dari Partai Kongtong, Kowem Xiangjin dari Godbie dan Lokeng Kiamciah Hengte dari Tiamcong sengaja datang kemari untuk menepati janji kita tempoh hari. Kami hanya memikirkan untuk minta pengejaranmu dalam ilmu pedang dan tenaga kepalan saja, jika sampai kami dapat memenangkan pertandingan ini, yaitu masing sekali. Dari pertandingan dua macam ini, barulah kami meminta pula pengejaranmu dalam ilmu kepandayan tenaga dalam, syair, pengetahuan, menggambar dan memerdakan sesuatu. Dengan senyuman pahit Bue San Bin menjawab, hal ini adalah yang paling baik, pertama aku ingin minta pengajaran dari ahli pedang nomor satu di dunia yaitu Saudara Li Tai Hiap. Aku ingin sekali mengetahuinya sampai di mana kepandayan istimewanya, yang membuat dia sampai begitu berani menyombongkan dirinya. Jika kalian mempunyai kepandayan yang istimewa, ku persilahkan kalian memperlihatkannya kini, aku orang Shibwee, pasti tidak akan mengecewakan kalian. Dan tepatlah hari ini orang yang memasuki lembah ini, jika tidak dapat memenangkan aku orang Shibwee, jangan memikirkan untuk bisa pulang kembali hidup. Sebaliknya jika sampai terjadi aku orang Shibwee jatuh di tangan kalian alias kalah, aku pun tidak memikirkan bahwa aku akan hidup lebih lama lagi. Segala perkataanku sudah jelas, dan kalian pun tidak usah mengucapkan segala perkataan yang berlaku dalam kalangan Kang Ou, maka aku persilahkan kalian mengeluarkan kepandayan masing seperti yang kalian lakukan terhadap Gou Xiaowin. Sehabis berkata demikian, pemuda itu lalu melihat mereka dengan sekilas pandang. Mereka tampaknya bertekad dengan penuh keyakinan akan berhasil. Rupanya mereka ini siang sudah mengatur rencananya dengan sempurna. Pemuda itu mulai agak curiga, tapi tiba berpikir, walaupun mereka mempunyai tipu muslihat apapun, masakan aku tidak dapat menandinginya. Sekalipun mereka berlima turun tangan secara berbareng, juga masih diragukan apakah mereka dapat membukaiku? Sambil mengeluarkan suara ejekatinya Ligok lalu berkata, Chuan sungguh seorang yang berpandangan luas dan tajam, dan selalu suka berterus terang. Hal itu sungguh cocok dengan perasaanku. Sekarang lebih baik kita jangan terlampau banyak bicara yang bukan. Baiklah kita tetapkan care bagaimana kita harus bertanding satu sama lain. Lalu dia membuka kancing bajunya kemudian mengeluarkan sebilah pedang panjang. Dengan gesit sekali dipermainkannya pedangnya itu, sehingga memancarkan sinar berker depan menyilaukan mata. Kecepatannya laksana hujan yang turun dari langit saja layaknya. Pedang yang dipegangnya ternyata adalah pedang pusaka. Sesudah meratakan sarung pedangnya dengan tangannya dia lalu menarik pedangnya dan sekali dorong saja sarung pedang itu melayang lurus sekali lalu jatuh ke atas batu gunung yang menonjol di situ. Dwe San Bin melihat Liguk mempertontonkan kepandainya dan di dalam hatinya dia berkata, bahwa orang yang telah mendapat julukan ini ternyata bukanlah omong kosong belaka. Hari ini mereka bertemu yang berarti mereka harus menentukan siapa yang sanggup mempertahankan dirinya sampai menang atau kalah dan hidup ataupun mati. Keempat orang ini kecuali Chia Tiang Heng, adalah orang yang telah ternama di kalangan dunia Kang Ou, meskipun namanya juga sudah terkenal di seluruh kalangan Nga Ou, tapi bertempur bersama kelima ahli waris dari masing partai ini adalah untuk pertama kalinya. Kou Wem Xiang Jin tampak mengebutkan lengan bajunya lalu dengan suaranya yang nyaring berkata, perkataan Tuan benar sekali. Tapi Pin Cheng, sebutan pendekta terhadap dirinya sendiri, bukannya hendak berlagak, sekalipun aku dan kawanku bukan ahli di kalangan Kang Ou, dan meskipun kami tidak berhasil tapi kami bukannya manusia yang bisa dibuat serampangan saja. Tegasnya kami bukannya seperti kebanyakan orang Kang Ou. Sekali kami turun tangan tentu ada batasnya dan menurut pandangan Pin Cheng, lebih baik kita tentukan kera yang sebaiknya untuk bertempur. Kening Bue San Bin nampak dikerutkan, lalu ia menjawab, Xiang Jin, sebutan terhadap orang lain yang menjadi pendeta, tentu mempunyai suatu pandangan. Silahkankah sebutkan saja. Kou Wem Xiang Jin menyahut, pertama kita bertanding dalam ilmu pedang, tapi tidak perlu beradu dengan tangan, sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah tempat yang luas yang tertutup salju dan meneruskan perkataannya, di atas salju ini kita membuat satu lingkaran. Aku bersama Cek Yang, Li dan Cia berdua masing-masing masuk berdiri dalam satu kotak, dan bila mana dalam waktu setengah jam kami keluar dari lingkaran tersebut, berarti kamilah yang kalah. Bue San Bin menganggukan kepalanya sambil berkata, titik dua begitu juga baik. Kou Wem Xiang Jin pun berkata, bila demikian silahkan tuan membuat sebuah lingkaran pula. Bue San Bin membalikan tubuhnya lalu mematahkan sebatang cabang pohon Bue, yang terdapat banyak sekali bunganya. Dan dengan cabang pohon Bue yang ada di tangannya, Bue San Bin menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam cabang pohon Bue itu, sehingga dalam sekejap mati saja bunga Bue itu berjatuhan sekaligus dan masuk ke dalam lengan bajunya. Sambil tertawa dia berkata, tidak disangka hari ini aku harus menjadi tamu yang mesti menyebarkan bunga, sambil berkata lengan. Bajunya dikibaskannya ke atas, beberapa puluh bunga Bue berterbangan di udara keluar dari lengan bajunya, lalu melayang dan jatuh di atas salju, sehingga membentuk sebuah lingkaran, bunga Bue yang berwarna merah segar itu tertancap di atas salju putih merupakan sebuah pemandangan yang sedap dipandang mata. Menyaksikan kepandaian pemuda itu, secara diam Kou Wem Xiang Jin merasa sangat kagum sekali. Tetapi apa yang dikaguminya itu bukanlah kepandaiannya pemuda itu, melainkan lingkaran yang kecil yang dibuat oleh Bue San Bin, sebab semakin kecil lingkaran itu orang yang berada di dalamnya semakin sulit untuk menerobosnya keluar. Setelah melihat kepandaian pemuda itu, mereka tidak berani memandang ringan lawannya ini, di samping memuji keberaniannya. Di lain pihak mereka pun tercengang dan khawatir atas sikap Bue San Bin ini, karena mereka yakin lawannya ini mempunyai pegangan yang kuat dan bisa menjatuhkan mereka. Badan Bue San Bin tidak bergerak sedikit pun jua, tetapi dengan penuh keheranan, ternyata lawan mereka sudah berdiri di dalam lingkarannya. Dengan suara yang nyaring dia berseru, silahkan kalian maju mendekati aku. Izinkanlah aku berkenalan dengan ilmu pedang kalian yang sudah termasyur dalam kalangan kengowo itu. Liko adalah orang pertama yang datang menyerbu. Sambil berdiri dalam lingkaran di sebelah selatan. Cek Yang Tojin, Kou Wem Xiangjin bersama Chia Tiang Heng pun masing memilih tempatnya sendiri. Mereka kemudian mencabut pedang masing dari punggung. Cek Yang Tojin mengangkat pedangnya sambil berkata, pertandingan pertama adalah adu pedang, silahkan tuan mencabut pedangmu. Bue San Bin masih tetap memegang cabang pohon Bue tadi yang kini sudah gundul karena bunganya sudah berserahkan di atas salju, lalu dia berkata, beberapa puluh tahun yang lalu aku orang Shibue belum pernah mempergunakan segala senjata tajam, tapi hari ini karena kalian adalah gembong yang terkemuka juga dalam dunia kangong, terpaksa aku melanggar peraturanku sendiri, yaitu aku akan menggunakan cabang pohon Bue ini sebagai ganti senjata tajam. Dengan cabang pohon Bue ini aku ingin meminta pelajaran dari kalian, silahkan kalian turun tangan segera. Mendengar perkataan pemuda ini wajah keempat orang itu berubah. Bue San Bin menengadah sambil tertawa, kemudian berkata, kalian jangan terlalu memandang enteng pada cabang pohon Bue yang di tanganku ini orang Shibue dapat mempergunakannya sebagai pedang dan tajamnya bila dibandingkan dengan pedang yang sebenarnya tak ada bedanya sedikitpun. Cek yang tojin yang sudah kawakan dan berpengalaman luas, dalam tempo sekejap berubah merahlah mukanya akhirnya berkata, Jika cuan berkata demikian, aku akan menuruti perkataanmu itu, baru saja perkataannya selesai diucapkannya, keempat batang pedang panjang itu seperti ular yang sangat lincah sekali, lalu bergerak dalam bentuk mengurung. Sebelum keempat pedang itu disambut oleh Bue San Bin, mereka sudah mengitarinya dari keempat penjuru angin membentuk satu kurungan yang merupakan segundukan sinar yang menyilaukan mata. Bue San Bin hanya merasakan dirinya sendiri seperti terkurung dalam sangkar yang terbuat dari pecahan kaca saja sedangkan di empat penjuru yang tampak hanya sinar yang menyilaukan pandangannya saja. Segala gerakan pedang itu dikenalnya, karena ia tahu bahwa ilmu pedang itu tidak dapat digolongkan dari partai. Titik dua butong, gobyet, tiamcong, kongtong maupun dari golongan partai lainnya, yang jelasi alah pedang itu terus bergerak tak putusnya merupakan serangkaian serangan yang dasyat sekali menyerang dirinya. Serangan itu tak ubahnya seperti air sungai tiang keng yang mengalir tak habisnya. Walaupun ia berdiri dan tidak bergerak, namun lawan mereka tidak dapat juga melukainya. Sejak zaman dahulu kala, ilmu pedang di kalangan keng ou, jika tidak digunakan untuk menjaga diri, pasti dipakai untuk melukai orang. Tapi ilmu pedang semacam itu, yang bukan digunakan buat menjaga diri maupun untuk melukai orang, sungguh jarang terdengar. Jika ia tidak bergerak, maka ia pasti tidak dapat keluar dari dalam lingkaran itu, jika ia berpikir untuk bergerak, maka keempat batang pedang yang bersatu padu itu mengurungnya serapatnya, sekalipun air sukar menembusinya. Walau bagaimanapun sukar baginya untuk memecahkannya, jangankan orang, rusak sekalipun yang dapat berlari cepat sekali bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya sulit untuk dapat keluar dari kurungan itu. Dwe San Bin berdiam diri sejenak di bawah ancaman kurungan pedang lawannya itu. Kemudian ia mendapat satu akal untuk memecahkannya dan dalam hati ia berkata, tidak aheran jika mereka menggunakan care ini untuk menghadapiku, ternyata mereka sudah berhasil menciptakan ilmu pedang yang sangat aneh ini, hal ini memang berada di luar dugaanku semula sama sekali. Aku berpikir jika mereka berempat turun tangan secara berbareng, walaupun untuk memenangkan mereka dalam waktu yang pendek agak sukar juga, tapi jika aku memikirkan untuk keluar dari kurungan itu, gampang sekali seperti juga orang membalikan telapak tangannya, tapi siapa duga ia lalu memperhatikan permainan keempat. Batang pedang lawannya itu, hanya kelihatan pedang mereka keluar satu per satu dan terus sambung menyambung, dengan demikian maka yang paling bagus ialah mereka dapat saling mengisi kekosongan antara serangan pedang yang pertama dengan pedang yang berikutnya. Tanpa terasa, dalam hati Bwe San Bin merasa sedikit menyesal dan dengan diam ia berkata pada dirinya sendiri. Titik dua jika aku membawa pedang Bwe Hoa kemari, dalam waktu singkat aku akan dapat menggunakan latihanku beberapa puluh tahun yang lalu yaitu tipu Kiyo Chiai Kiamse untuk membubarkan kurungan mereka, tapi sekarang yang berada dalam genggaman tanganku hanyalah sebatang cabang pohon Bwe saja, untuk dapat memecahkan kurungan musuhku yang lihai itu tak mungkin lagi, berpikir sampai di situ, tiba ia lihat kedua pasang pedang lawannya saling tempur satu sama lain. Suara benturan pedang itu perlahan sekali, hanya mengeluarkan suara kerang yang amat lemah. Bwe San Beng tidak mempunyai keyakinan lagi untuk dapat memecahkan kurungan lawannya, tapi melihat beradunya kedua pasang pedang lawannya sekali ini membuat dia berdiri tertegun. Tapi dalam waktu seketika saja, tiba dari tempat yang gelap gelita memancar sekilas sinar terang, cabang pohon Bwe yang berada di tangan Bwe San Bin lain digunakannya untuk menyerang ke tempat musuh yang lowong itu, tangan kirinya diangkatnya secepatnya. Sehingga mengeluarkan deru angin yang keras dan tajam seperti golok, kemudian disabatkannya kedua pasang batang pedang lawannya itu. Ternyata ilmu pedang itu adalah ciptaan Kowem Xiang Jin yang digodok bersama sebagai hasil kerjasamanya dengan Cek Yang Tojin dan Ligok dan Hauye Hang Kiam Chia Seng. Sebenarnya ilmu pedang itu bukan diciptakan untuk menghadapi Bwe San Bin, tapi adalah untuk dipakai berburu, menangkap burung Tawon Hang Niaw, oleh karenanya ilmu pedang itu tidak termasuk untuk menjaga maupun untuk menyerang, hanya dipakai untuk mengurung burung saja sampai lelah, setelah burung yang diburu itu lelah dengan sendirinya gampang bagi mereka menangkapnya. Sampai Chia Seng meninggal, mereka pun tidak meneruskan usaha mereka untuk menangkap burung Hang Niaw itu lagi. Kemudian terciptalah ilmu pedang berburu itu yang dapat dipertahankannya sampai kini. Mereka berjanji sebelumnya untuk saling bertemu dengan Bwe San Bin tiga tahun kemudian. Masa berjalan semakin hari semakin dekat ke masa perjanjian. Bwe San Bin di kalangan Kang Oung sangat terkenal sebagai seorang yang berhati sangat kejam sekali. Acap kali ia dalam bercakap dan tertawa, tidak segannya mengambil jiwa orang. Dengan kepandainya yang sangat tinggi itu pula ia pernah mengembara di kalangan Kang Oung bertahun, dan selama pengembaraannya itu ia belum pernah menjumpai lawan yang dapat bertahan sampai 20 jurus terhadapnya. Bwe San Bin adalah seorang yang istimewa, pikirannya tajam dan cerdik sekali, dia dapat bertindak segera dengan cepat dan tepat. Daya pemikirannya amat luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain. Masa tiga tahun itu berjalan tanpa terasa, maka tibalah saat ia mengadu kepandain dengan Cia Tiang Heng dan kawan sebagai latihan gabungan. Dalam hal tenaga maupun daya bertahan, yang paling lemah terletak di tangan Cia Tiang Heng seorang, dengan adanya kelemahan ini, mereka tidak berhasil mengurung rapat yang membahayakan lawannya. Itulah sebabnya mengapa tadi terdapat kelemahan yang menguntungkan Bwe San Bin. Dalam pertarungan itu Cia Tiang Heng hanya merasakan pergelangan tangannya kesemutan, karena ada semacam tenaga yang besar dan luar biasa yang mendorongnya, sehingga badannya bergemetaran, menyebabkan pedang yang dipegang di tangannya, dengan sendirinya menjadi agak terlambat gerakannya karena terhenti sebentar dengan adanya serangan sekonyong tadi itu, karenanya dia tidak mempunyai daya untuk mempersatukan kembali ilmu pedangnya itu dengan kawannya lagi. Dengan adanya cacat ini membuat kurungan yang begitu rapat tadi, mendapat satu kekosongan, dengan demikian pergerakan antara pedang dengan pedang terdapat lowongan yang terbuka. Dengan adanya kesempatan yang sudah terbuka itu, Bwe San Bin mulai melancarkan serangannya bertubi menyerang tempat yang lowong itu, serangan dan kurungan pedang lawannya menjadi kacau balau. Ligok yang melihat adanya perubahan ini, lalu mengangkat pedangnya sebagai tanda pada kawannya supaya mundur dan kemudian mempersatukan kembali daya rapat dari ilmu pedangnya itu. Dan dengan pedangnya yang panjang itu ia melakukan gerak tipu tiang hang kengtian, biang lala panjang melingkari langit. Dengan disertai warna hijau yang berkeredepan, ia melangsungkan serangan pedangnya yang ditusukan ke arah pundak terus menuju ke pinggang Bwe San Bin. Bwe San Bin sendiri segera melompat mundur sedikit, maka dengan demikian ia dapat menghindarkan serangan pedang lawannya itu, lalu dengan menggunakan cabang pohon Bwe dia balas menyerang titik tangannya ditekannya agak ke bawah, sedangkan ujung dari cabang pohon Bwe itu menusuk pinggang pedang Cia Tiang Heng. Ketika itu ia hanya menggunakan tenaga yang sedikit sekali, tapi Cia Tiang Heng merasakan serangan lawannya itu bukan main kuatnya, buru dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan serangan lawannya itu. Dalam waktu yang amat pendek serangan pedang Ligok jatuh ke tempat yang kosong, kemudian disusul dengan serangan selanjutnya, dengan gaya Bwe Ho Asam Long, nama lagu, serangan ini dilakukan dengan teriakan untuk mengacau pemusatan pikiran lawannya. Dengan siasatnya ia mempergunakan pedangnya mencoba untuk menotok jalan darah Kian Cheng dan Ju Chuan di tubuh Bwe San Bin, serangannya itu diarahkannya ke tempat yang berbahaya pada tubuh lawannya, serangannya itu selalu disertai tenaga samberan angin yang keras. Pukulan dan serangan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli tenaga dalam saja. Kowem Xiang Jin dan Cek Yang Tojin setelah melihat barisannya menjadi kacau balau, tanpa terasa lagi mereka lalu bersatu padu kembali melakukan serangan berbahaya yang sekonyong pada lawannya. Karena melihat Bwe San Bin yang bertahan dalam lingkaran kecil itu belum juga terubuhkan, maka sekali lagi Kowem Xiang Jin, Cek Yang Tojin dan Ligok, bersama mengeluarkan serangan yang cukup dasyat terhadap. Lawannya, Bwe San Bin yang masih berdiri tetap dalam lingkaran yang sangat kecil itu. Ia agak repot juga menerima serangan lawannya yang dilakukan dengan sangat cepatnya. Sebetulnya serangan yang semacam inilah yang dinantikan oleh Bwe San Bin. Sejurus kemudian dengan tiba cabang pohon Bwe di tangannya menjadi kendor. Ia menahan gerakannya sesaat untuk menanti suatu lawangan yang terbuka. Dan dalam saat itulah dia akan mengadakan serangan mendadak pada Cek Yang Tojin dan Kowem Xiang Jin. Dengan serangannya ini, yang dilakukan dengan tenaga penuh, yang luar biasa besarnya menyerang pedang lawannya, dia berhasil menghajar pedang ligok, sehingga miring. Waktu keempat batang pedang lawannya itu agak miring, buru ia melompat seperti kilat cepatnya keluar dari dalam lingkaran tadi. Ternyata Bwe San Bin telah berhasil berdiri jauh sekali di luar lingkaran tadi sambil tertawa. Kemudian orang di pihak lawannya pun segera menarik kembali pedang yang masing. Kowem Xiang Jin dengan langkah yang lebar maju ke muka dan berkata, Cuan sungguh mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, pertempuran yang pertama ini sudah terang kami sekalian mengalami kekalahan. Dengan tertawa, Bwe San Bin menjawab, kalau begitu pertempuran yang kedua kalinya di mana dan apabila hendak dilakukan, silahkan kalian menyebutkannya. Aku pasti akan menerima dan menyambut baik usul kalian. Kowem Xiang Jin lalu berkata, pertempuran yang kedua ialah antara Elo Olap, sebutan pendekta terhadap dirinya sendiri, dengan tuan untuk saling mencoba tenaga telapak tangan masing saja. Sehabis berkata, Kowem Xiang Jin menghampiri tempat yang baru saja dibuat lingkaran oleh Bwe San Bin. Dengan bunga Bwe. Bila dibandingkan dengan tadi kali ini Bwe San Bin membuat lingkaran jauh lebih indah. Waktu Bwe San Bin menyebarkan bunga Bwe tadi membuat lingkaran itu, ia tidak mengerahkan tenaga sedikit pun juga, tapi siapa tahu bahwa batang dan bunga Bwe ini menancap dengan eratnya di dalam salju itu. Kepandaian semacam ini sebenarnya jarang sekali dapat dijumpai, diam Kowem Xiang Jin berpikir pada dirinya sendiri, i, ternyata Bwe San Bin ini adalah seorang tokoh yang luar biasa sekali di kalangan Kang Ou. Melihat pada umurnya belum seberapa tinggi, tapi tenaga dalamnya demikian sempurna. Mengenai ini jika tidak dari siang sudah kuatur beres rencana yang akan ku lakukan, maka sebagai salah seorang pemimpin dari lima partai, aku tidak akan sia menyerahkan nyawaku di atas gunung Kowhoasan ini. Pada wajahnya tidak terbayang perasaan terkejutnya atas kebisaan yang dimiliki Bwe San Bin. Dengan pura berlaku sangat tenang sekali dia lalu memungut bunga Bwe tadi, kemudian berkata pada Bwe San Bin, tenaga dalam Tuan, sebenarnya Elo Olap sering betul melihatnya. Apa yang ingin Elo Olap lakukan sekarang ini agak berbeda dengan kebanyakan yang dilakukan oleh orang di kalangan Kang Ou umumnya, tapi ku kira permainan yang hendak kuadakan ini mungkin amat remeh dalam pandangan Tuan. Dengan menggunakan jari telunjuk dan tengah ia memungut bunga Bwe tadi, sesudah itu ia berkata, hari ini beruntung sekali Elo Olap dengan tidak disangka dapat bertemu dengan Tuan sebagai seorang tokoh terkemuka di sini, apalagi dapat saling mengadu kekuatan dengan Tuan di lembah gunung yang sepi dan liar ini. Tampaknya pertemuan kita ini bukannya secara kebetulan saja. Tapi, baiklah, dengan menggunakan kembang Bwe ini kita dapat mengadu kekuatan. Sehabis katanya lalu diletakkannya bunga Bwe itu di atas telapak tangannya. Setelah memusatkan seluruh perhatiannya, dengan perlahan diulurkannya tangannya ke muka Bwe San Bin. Bunga Bwe itu melekat dengan eratnya di atas telapak tangannya, kemudian dengan tenangnya ia berkata lagi, Tuan pun harus berbuat seperti yang kulakukan, yaitu menempelkan bunga Bwe di telapak tangan Tuan pula. Setelah itu kedua tangan kita lalu saling ditempelkan, biarkan kedua bunga Bwe ini terjepit di antara kedua telapak tangan kita, tapi bunga yang ada dalam telapakan tangan kita ini tidak boleh sampai menjadi hancur, kita harus dapat kalah mengalahkan. Jika sekali ini elo olap sampai kalah lagi, aku bersama kawanku pasti akan menurut segala perintah Tuan. Perintah mana pasti akan kami laksanakan dengan sebaiknya. Dengan tertawa nyaring Bwe San Bin menjawab, jika benar Xiang Jin adalah seorang yang pandai, tentu saja kepandainmu tinggi sekali dan apa yang dihasilkan oleh daya pikiranmu pasti hebat sekali. Aku yang rendah pasti tidak mempunyai alasan untuk tidak menerima segala usulmu itu. Oleh sebab itu Bwe San Bin lalu memetik sekuntum bunga Bwe. Kemudian bunga itu diletakkannya di atas telapak tangan kanannya, hingga melekat. Dia menaruhkan bunga itu sembarangan saja tidak tampak sedikitpun seperti yang dilakukan Kowem Xiang Jin yang begitu hati. Lalu dengan sembarangan pula ia berkata, dengan demikian biarlah Ho Keng Kiam Chia Heng menjadi saksi, jika dalam waktu satu jam ini tidak ada yang menang maupun kalah, biarlah aku mengaku kalah. Chia Tiang Heng ketika mendengar perkataan itu air mukanya terlukis kegembiraannya, buru ia berjalan ke samping kedua orang itu, sedangkan Chia Tiang Heng bersama Ligok dengan rapat sekali berdiri di belakang Kowem Xiang Jin. Bwe San Bin sedikitpun tidak menaruh curiga terhadap gerak-gerik mereka ini, ia maju dua langkah lagi, tangan kanannya dibengkokannya sedikit, sedangkan Kowem Xiang Jin sendiri lalu maju pula selangkah. Bunga, Bwe di kedua tangan mereka sudah melekat satu sama lainnya, sesudah itu memulai persentuhan yang perlahan. Sesaat kemudian mereka merapatkan telapak tangan mereka dengan kencangnya. Begitu tangan Bwe San Bin beradu dengan telapak tangan lawannya, ia merasa lega sekali, karena ia yakin ia pasti akan memperoleh kemenangan yang gemilang dalam pertarungan itu, sedangkan tenaga yang dikeluarkan oleh Kowem Xiang Jin dari telapak tangannya tidak begitu kuat, diam ia berpikir dalam hatinya, orang pertama ini sungguh mengeluarkan tipu yang akibatnya kelak aku mencelakakan dirinya sendiri. Dalam waktu tidak sampai setengah jam aku pasti akan dapat melumpuhkannya dengan tipu Meng Puhiang, dengan dia melakukan serangan yang sekonyong lagi pula daya serangannya ini sangat hebat sekali. Tidak disangka orang yang begini terkenalnya ini hanya mempunyai kepandayan yang demikian rendahnya, ai, ternyata kaum bulim sekarang ini jika dibandingkan dengan kepandayan yang kumiliki, berselisih jauh sekali. Begitu pikiran ini terlintas di kepalanya tiba ia merasakan tenaga yang menggencet telapak tangannya kian bertambah kencang dan keras, ternyata serangan telapak tangan lawannya pada waktu itu sudah bertambah satu kali lipat lebih berat dari tadi, malahan serangannya sekali ini. Luar biasa sekali kuatnya, pada saat ini dalam waktu yang cukup pendek telapak tangannya terasa kesemutan, hampir saja ia menjadi korban lawannya alias dia menjadi keok. Buru dia memusatkan seluruh perhatiannya kepada kekuatan lawannya itu. Begitu semangatnya terpusat, ia mulai membalas serangan lawannya dengan mengerahkan segala kekuatan di telapak tangannya. Walaupun dia merasakan tenaga gencetan telapak tangan dari Kowem Xiangjin sekali ini agak aneh dan luar biasa, dalam waktu yang sekejap itu ternyata perubahannya bertambah hebat, akan tetapi mana ia tahu bahwa hal ini adalah akal bulus yang telah diatur sempurna lebih dahulu oleh lawannya. Ternyata di antara pemimpin kelima partai di Tionggoan, tenaga dalam yang paling tinggi adalah yang dimiliki oleh Ligok. Ia bukan saja lihai dalam ilmu pedangnya, tenaga kepalan tangannya pun sangat luar biasa juga, malah ia telah berhasil melatih dirinya untuk menggunakan tenaga lawannya dipakai menyerang kembali tenaga lawannya itu, alias meminjam tenaga lawannya untuk dipakai membalas menyerang lawannya itu. Pada saat itu ia berdiri miring di antara tubuh Cek Yang Tojin dan Kowem Xiangjin. Tangan kirinya ditempelkannya ke tangan kanan Cek Yang Tojin, sedangkan tangan kanan yang belakangan ini dipakai untuk menekan punggung Kowem Xiangjin, dengan tenaga dalam yang disalurkan dari seorang ke seorang yang lainnya kemudian disalurkannya ke tubuh Kowem Xiangjin, lalu dari telapak tangan Kowem Xiangjin barulah dilepaskan ke arah Bwe Sanbin. Dengan demikian Bwe Sanbin menghadapi bukan saja satu tenaga Kowem Xiangjin, melainkan juga tenaga dari Cek Yang Tojin dan Ligok. Tiga tenaga yang disatukan melawan satu tenaga, sekalipun kepandainya lebih sempurna tentu ia tidak dapat mempertahankan dirinya dengan baik. Kita maklum bila dua orang yang mempunyai tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat tertinggi sedang mengadu kekuatan, sedikitpun mereka tidak boleh berlaku lengah apalagi untuk melepaskan kekuatan itu, karena bila orang berbuat demikian, maka orang yang pertama melepaskan diri itu akan menderita luka berat di dalam tubuhnya. Tidak ada lama antaranya, di antara keempat kekuatan yang sedang bergumul ini, masing pihak sama berkeringat, mereka semuanya memusatkan segala perhatiannya pada pergumulan ini, segala kekuatan, mereka pusatkan di telapak tangan mereka, sedangkan anggauta badan lainnya seakan menjadi saksi saja, maka pada saat yang demikian ini, andai kata ada seseorang yang coba mendorong mereka, maka mereka pasti akan terdorong jatuh. Salju yang di bawah kaki mereka yang tadinya membeku pada saat itu setelah mengalami tenaga dorongan dari keempat ahli silat yang mempunyai tenaga dalam yang luar biasa ini, salju itu mulai mencair kembali, sedangkan cairan yang telah jadi air ini terus mengalir dan mengenai sepatu dari Chia Tiang Heng yang tengah menyaksikan pertempuran itu dari samping. Tapi Chia Tiang Heng sendiri seakan tidak mengetahuinya, ketika matanya dipusatkan menyaksikan pergumulan keempat orang ini, tiba hatinya berpikir, haruskah aku berbuat demikian sekali lagi dia memandang pada mereka yang sedang bertempur matian ini, ternyata pada saat itu sudah mencapai tingkat yang menentukan. Wee San Bin walaupun melawan tiga orang, tapi dia tetap berdiri tegak laksana gunung, tapi tangan Kou Wem Xiang Jin tampak sedikit dibengkokan, ternyata badannya dan tangannya mulai menggetar sedikit. Mengenai usia Kou Wem Xiang Jin sudah mencapai usia yang tinggi juga, sudah tentu tidak sekuat waktu dia masih muda sekalipun tenaga dalamnya sangat tangguh. Dalam pada itu secara diam cek Yang To Jin dan Ligok menyalurkan tenaga yang ribuan kati beratnya kepada Wee San Bin, detik demi detik ia mulai merasakan badannya sedikit terdesak. Hal ini sudah sewajarnya. Chia Tiang Heng juga melihat kejadian ini, ia lalu melihat kembali pada keempat orang yang tengah bertempur ini, dalam hatinya ia kembali berpikir, agaknya aku tak bisa tidak harus melakukan pekerjaan ini walaupun hanya satu kali saja dalam masa mudaku ini. Aku tidak ingin mati dengan demikian saja. Di pegunungan ini tidak ada orang lain lagi. Sekalipun aku melakukan hal ini, masih ada siapakah lagi orang yang dapat menyiarkan peristiwa ini keluar? Tiap orang tentu harus menentukan dirinya sendiri, pikirnya. Dengan diam dan perlahan dia mengisarkan kakinya menuju ke tempat keempat orang yang tengah bertempur dengan dasyatnya itu. Dan dengan masih tampaknya segaris sinar yang agak kesuraman, membuat mukanya yang tampan itu membayangkan kelicikannya. Dia maju ke samping Bue San Bin, lalu memandang pada dahi pemuda yang lebar dan mukanya yang agak kurus itu kemudian kepada kedua matanya yang bersinar tajam ini. Air mukanya bila dipandang tampak amat sederhana sekali, hal itu menunjukkan bahwa pemuda ini kecerdikannya melebih orang lainnya. Sesaat lamanya, sambil menggigit kencang giginya, tampak sepasang tangannya bergerak secara berbareng, dengan gerakan secepat kilat. Ternyata dia telah menotok jalan darah Kian Cheng dan Chong Hai yang merupakan jalan darah yang dapat mematikan seseorang, pada tubuh Bue San Bin, ternyata ilmu totokan. Yang dikeluarkannya itu merupakan ilmu totokan terahasia dari partai Tiam Chong yang bernama Cidkot Ciu Huat. Bue San Bin yang sedang memusatkan seluruh perhatiannya atas pergumulan ini, mulai terasa olehnya bahwa telapak tangan lawannya mulai kehilangan keseimbangannya. Serta merta ia merasakan seluruh badannya kesemutan dan kaku hingga tak dapat bergerak. Begitu tangannya merasa lemas terus menjalar ke jantungnya, hingga kemudian ia tak bertenaga lagi. Pandangannya mulai berkunang. Dalam pada itu di otaknya terbayang beberapa peristiwa yang dialaminya masa lampau sewaktu ia masih muda remaja, akhirnya ia hilang ingatan. Keadaan di sekitar tempat itu berangsur gelap. Hawa dingin minu sokalbu. Di lembah ini, ketenangan kembali seperti sedia kalah, seolah di tempat itu tidak terjadi sesuatu. Cek Yang Tojin, Kou Wem Xiangjin, Ligok dan Cia Tiang Heng dengan perasaan puas karena memperoleh kemenangan lalu berangkat pulang, meninggalkan lawan mereka dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Tapi di dalam sanubari mereka, mereka tetap merasa tidak enak, sebab mereka telah melakukan satu kecurangan yang tidak patut diperbuat oleh seseorang yang sudah tinggi ilmu kepandainya. Dari celah gunung tiba berkelebat sesosok tubuh berwarna putih. Ia adalah seorang pengemis yang masih muda sekali. Dalam waktu singkat ia sudah sampai di mana Bwe San Bin terbaring di atas salju, setelah ia sampai di situ, ia lalu mirabah pernafasan dan denyutan di tangan kiri Bwe San Bin. Kemudian ia menarik napas panjang. Ia bermaksud hendak membawa mayat Bwe San Bin, tapi se-konyong niatnya itu diurungkannya karena ia berpendapat lebih baik mayat ini terbaring di situ, karena tempat itu adalah sebuah tempat yang baik. Kemudian ia membiarkan tubuh itu ditutupi oleh salju. Pengemis muda itu lalu mengalihkan pandangannya pada suatu benda yang tak jauh dari tempat itu. Benda itu adalah sarung pedang ligok. Waktu dia melihat sarung pedang ligok yang tertinggal di atas batu gunung itu, hatinya ingin melihat benda itu dari dekat, maka dengan sekali lompas saja ia sampai di tempat benda itu lalu mengambil sarung pedang itu. Setelah itu badan pengemis itu melesat pergi, berlari cepat keluar dari lembah gunung itu. Desa Likicun yang terletak di luar kota Kunbeng di pinggir gunung Gohoasan, ternyata adalah sebuah kampung kecil, orang yang berdiam di kampung itu, sebagian besar adalah orang shili, itulah sebabnya mengapa kampung itu dinamakan kampung Likicun. Di dalam provinsi Hunlem, Kui Ye Chu dan Khao Goan kampung kecil itu sudah sangat terkenal. Beberapa tahun yang silam, di kampung ini muncul dua orang yang luar biasa sekali. Seorang laki dan seorang lagi wanita, mereka ini merupakan serasang suami istri. Sejak kecil sampai dewasa mereka dibesarkan di dalam kampung tersebut. Keduanya bersaudara sepupu. Yang laki bernama Li Kim Kong sedangkan yang wanita bernama Li Hang, sejak kecil mereka selalu bermain bersama. Perasaan kasih sayang mereka tambah hari tambah erat. Kemudian setelah mereka dewasa, secara diam mereka sudah saling berjanji untuk mendirikan. Sebuah rumah tangga yang bahagia. Pada saat itu peraturan rumah tangga dan adat istiadat di daerah itu masih dipegang dengan teguh oleh rakyatnya. Perkawinan dengan saudara sepupu di daerah ini suatu hal yang sangat terlarang. Penduduk sekitarnya menganggap hal ini suatu peristiwa yang hina. Tetapi perhubungan di antara kedua orang itu sudah begitu mendalam. Mereka tidak akan merubah pendirian mereka terhadap niat sekalipun undang perkawinan daerah itu sangat melarang. Pada suatu hari di musim semi, kedua orang muda-mudi ini menghilang. Orang kampung tidak mengetahui kemana mereka pergi. Setelah lewat 10 tahun lebih, orang kampung sudah mulai lupakan peristiwa ini. Pada suatu hari Li Kim Kong dan Li Hang dengan sekonyong kembali lagi ke kampung halamannya itu. Mereka membawa seorang anak laki yang kecil mungil yang umurnya ketika itu ditaksir baru 7 atau 8 tahun, anak itu bernama Li Xiao Hiong. Tak lama sesudah Li Kim Kong berada di kampung halamannya ini, kedua orang tuanya meninggal dunia berturut. Li Kim Kong kini terkenal sebagai seorang yang baik hati dan pemurah. Seseorang yang datang berkunjung padanya, sekalipun orang dikenalnya atau tidak, apabila pamit hendak pulang tidak ada yang bertangan kosong. Ia begitu hormat terhadap siapapun saja. Seringkali ia sendiri mengantarkan tamunya sampai di luar pintu pekarangan rumahnya. Pada umumnya sebagian besar penduduk di kampung kecil ini sifatnya kikir, tapi bagi Li Kim Kong tidak. Demikian halnya, sehingga seluruh rakyat kampung itu memujinya. Penduduk sekitar kota Kun Beng dan kampung Li Ki Chun hampir rata ahli dalam pekerjaan tangan, seperti mengukir dan membuat alat rumah tangga yang terbuat dari tembaga. Li Kim Kong dan Li Hong adalah ahli pahat, kini sejak mereka kembali dari perantauan, hasil ukirannya amat luar biasa banyaknya. Waktu senggangnya dipergunakannya untuk mengukir potret orang. Uang hasil ukirannya sering disedekahkannya pada orang kampung yang hidupnya melarat. Oleh sebab itu penduduk kampung yang tamak sering berkunjung ke rumah Li Kim Kong ini untuk meminta hasil seninya. Li Kim Kong tidak pernah menolak tamu yang bertandang ke rumahnya itu dan untuk tidak mengecewakan tamunya itu, Li Kim Kong selalu memenuhi segala permintaan mereka. Begitulah peristiwa itu berlalu sampai beberapa tahun lamanya, penduduk yang berdekatan dengan kota Kun Beng sudah pada mengetahui bahwa di dalam kampung Li Ki Chun terdapat seorang yang sangat pandai sekali dalam ilmu pahat, hingga akhirnya banyak sekali para pedagang yang ingin mendapat keuntungan besar dari bezel berdagang ukiran itu kelak pada datang ke kampung itu untuk mengunjungi suami istri itu. Pada mulanya suami istri ini tidak insyaf apa yang menyebabkan ia semakin hari mendapat kunjungan makin menjadi dan apakah maksud kedatangan para tamunya itu. Setelah mereka mendengar dari beberapa orang kampung itu, bahwa namanya sangat tenar dalam hal mengukir, ia dipuji oleh orang yang mengerti dan diberi. Julukan ahli pahat malaikat, karena mereka terdiri dari pedagang besar yang ingin mendapat keuntungan yang banyak dari berdagang barang ukiran. Lain halnya dari kedatangan tamunya yang sudah, yang semet meminta pertolongan. Dalam pada itu tanpa disadari Li Kim Kong, ia berada di kampung halamannya sejak pulang dari perantauan sudah lebih kurang 4 tahun pula, selama itu pula kampung Li Ki Chun menjadi lebih ramai dari sebelumnya, di samping tidak adanya kejadian apa yang luar biasa. Dan dalam pada itu pula anak Li Kim Kong yang bernama Li Xiao Hyong, telah mencapai usia 12 tahun. Ia sangat cerdik badannya bila dibandingkan dengan anak kampung lainnya jauh lebih sehat dan kuat. Pada waktu bunga Bwe sedang mekar, Li Kim Kong suami istri mengundang orang tua di kampung itu untuk makan minum. Setelah mereka makan minum arak sepuasnya barulah mereka pada bubaran, pulang ke rumah mereka masing. Pada hari itu Li Kim Kong suami istri bukan main girangnya, sesudah para tamunya pulang, lantas mereka mengatur hidangan pada satu media, lalu mereka duduk sekelilingnya, Xiao Hyong pun duduk pula di situ, mereka makan minum sambil tertawa. Ketika itu dari jauh kedengaran suara kentonang, tandanya hari sudah mulai larut malam. Waktu Li Kim Kong mengangkat cangkir araknya, ia berkata pada istrinya Li Hong, selama beberapa tahun ini, sungguh membuat aku merasa sengsara sekali. Kini kita boleh dikatakan sudah hampir lima tahun berada di kampung. Masa yang selama ini kita lalui dengan aman dan tenteram. Dan tidak ada terjadi sesuatu hal yang aneh. Sambil tertawa Li Hong menjawab, semoga untuk masa yang datang tidak terjadi sesuatu apa yang menimpa diri kita dan aku pun sudah tidak sudi menerjunkan diriku ke dalam dunia rimba persilatan lagi. Kini aku ingin hidup tenang sebagai rakyat biasa saja. Aku sudah jemuh dengan pekerjaan membawa golok dan pedang seperti masa yang silam itu. Sambil tertawa Li Kim Kong menjawab, sebaliknya bagiku selama beberapa tahun ini, aku merasa amat kesepian terkurung. Dengan paras yang berseri Li Hong memotong perkataan suaminya, asal saja malam ini dapat kita lewatkan dengan selamat dan tak kurang suatu apa, kita pun sudah boleh merasa puas. Apakah mereka masih tidak mau melepaskan kita juga? Li Kim Kong tertawa dan lalu berkata, hal itu tidak mungkin herian siang set walaupun hatinya kejam dan bengis, tapi selama 20 tahun ini, apa yang kita katakan pasti mereka laksanakan, asal saja dia berikan waktu 5 tahun. Setelah lewat 5 tahun, sekalipun jika aku bertemu muka dengan mereka di tengah jalan, mereka pasti tidak akan mengganggu ku lagi. Baru saja perkataannya habis diucapkan, tiba terdengar suara orang yang tertawa dingin dan berkata dengan suaranya ring, Li Lao Liok sesungguhnya orang kebanggaanku, baiklah aku turut perkataanmu. Aku Ciawe Lo Otoa akan mengantarkan kematianmu dengan segera. Mendengar kata itu, Li Kim Kong suami istri jadi kaget sekali, sehingga mereka berdiri terpaku. Malam itu cuacanya sangat suram sedangkan hawanya luar biasa dingin, di setiap penjuru tidak tampak bayangan seorang pun. Wajah Li Kim Kong menunjukkan perasaan. Sangat terkejut. Dengan memeranikan diri dan dengan suara yang lantang dia berseru, Toa Ko, Jieko sudah pada datang, mengapa tidak segera menampakkan diri? Tak lama antaranya di kegelapan malam itu terdengar lagi suara tertawa dingin yang menusuk perasaan bagi siapa yang mendengar, Katanya, betulkah kau ingin aku menurunkan tanganku kepadamu dalam saat yang pendek ini? Bilakah suami istri beserta anakmu tidak segera membunuh diri, Aku sangat khawatir kematian kalian pasti akan lebih menyedihkan lagi. Muka Li Kim Kong menjadi pucat dan seketika lalu berkata, Aku suami istri hanya membuat kesalahan pada kalian berdua bersaudara, Tentu saja aku rela untuk diapakan saja, Tapi aku mohon belas kasihan kalian berdua, Demi kebaikanmu, Sudi apalah kiranya kalian mengampuni anakku ini? Sekali lagi terdengar suara tertawa menyeringai dan kemudian berkata, Aku baru saja mengatakan bahwa kau adalah orang kebanggaanku, Tapi aku tidak sudi lagi mendengar saranmu dan aku tidak sudi pula memberi hidup pada keturunanmu itu. Mendengar hal itu, Li Hang menjadi nekat dan dengan geram sekali dia berseru, Kalian berdua manusia yang bercacat, Mengapa kalian ingin memutuskan turunan orang? Tanda tanya, Apakah kita tidak mempunyai kebebasan sama sekali jika dibandingkan dengan seorang penjahat pun? Kalian harus ketahui, Kami Tian Kuiye Xiang Tiao, Sepasang Raja Wali dari Hun Lam dan Kuiye Chiu, Bukan orang yang gampang menerima penghinaan. Kami suami istri ingin menyaksikan sebenarnya kepandaian kalian betapa hebatnya. Sehabis perkataannya diucapkan, Lalu terasa berkesiurnya angin, Ternyata dalam ruangan rumah mereka sudah bertambah dua bayangan manusia, Yang seorang walaupun kaki tangannya serba lengkap, Tapi mukanya sangat pipis sekali. Ternyata dia tidak mempunyai hidung maupun kuping, Hidungnya pun berbulu, Yang tampak hanyalah kedua biji matanya yang seperti batu giyok. Kedua biji matanya ini memancarkan sinar yang amat tajam. Sedangkan yang seorang lagi lebih aneh lagi. Kepala maupun badannya, Luar biasa besarnya, Sedangkan kedua kaki dan tangannya luar biasa halus dan pendeknya. Tampaknya ia seperti seorang bocah yang baru berusia enam atau tujuh tahun saja. Kedua orang ini memakai pakaian yang berwarna abu. Dalam gelap kedua orang ini mirip sekali seperti setan, Sama sekali tidak menyerupai manusia. Kedua orang ini di kalangan bulim terkenal sebagai tokoh yang paling disedih. Kedua orang dewasa itu. Mereka berdua bukan lain daripada Herian Xiangset, Yaitu Tian Kan Chiao Hoa dan Tian Hui Chiao Weiloo dua saudara.